Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel Karoja Family Apa kabar, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya Oke mudah-mudahan santai, di video kali ini kita akan membuat gulai ayam kampung dengan labu kuning Rasanya enak, gurih dan segar banget Di video terdahulu sudah kita bilang ya bun, ke labu kuning ini bagus banget buat lambung Ada pun bahan-bahannya adalah Labu kuning setengah kilo Ayam kampung setengah kilo Dan ada pun bumbu-bumbunya adalah Cabai merah 10 buah Cabai rawit 8 buah Bawang merah 10 siung Bawang putih 3 siung Jahe 1 ras jari Kunyik 2 ras jari Dunsalam 3 lembar Lengkuas 3 ras jari Serai 2 batang Asam cekala 6 buah Kelapa setengah butir Semua bahan-bahan tadi Kecuali daun salam, melengkuas, serai dan asam cekala Kita giling halus ya bun Setelah semua bumbu-bumbu yang digiling tadi sudah halus Sekarang kita geprek, lengkuas, cekala dan serai Sekarang kita panaskan minyak untuk menumis semua bumbu-bumbu tadi ya bun Setelah minyaknya panas Kita tumis terlebih dahulu bumbu-bumbu yang kita giling tadi ya bun Kita aduk-aduk sampai wanginya tercium Setelah aromanya sudah wangi Kita tambahkan daun salam, serai dan lengkuas Sedangkan cekala yang sudah digeprek tadi Kita masukkan setelah santan masuk Tujuannya agar ayam yang kita masak nanti Cepat matangnya dan rasanya juga tidak asam banget Lalu bumbu-bumbu kita masak sampai benar-benar tanak Supaya gula yang kita masak ini tidak gampang basi Setelah bumbu tanak, kita masukkan ayam kampungnya Lalu kita tambahkan garam Garamnya sesuai dengan selera ya bun Lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya merata Kemudian kita biarkan sebentar Biar bumbunya meresap ke dalam ayamnya Kalau sudah kering Kita tambahkan air sedikit Agar bumbu tadi benar-benar meresap ke daging ayamnya Terima kasih telah menonton! Kemudian kita tambahkan air untuk merebus ayam kampung Lalu kita tutup sampai ayamnya agak lembek Setelah ayamnya sudah agak lembek Kita tambahkan santan Jangan lupa diaduk-aduk ya bun Agar santan tidak pecah Nah santannya sudah mendidih Kita masukkan labu kuningnya Lalu kita tambahkan sekala yang sudah kita geprek tadi Kemudian kita tambahkan tomat Tadi tomat tidak ada di bahan-bahan kan bun Sengaja biar ditaruh sampai habis Wow! Wanginya menggugah selera Gulai ayam kampung Lalu labu kuningnya sudah matang Selamat mencoba di rumah Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye!